Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan merenovasi 5 pasar rakyat. Kelima pasar tersebut yaitu pasar Kebon Bawang, pasar Kampung Duri, pasar Manggis, pasar Pesanggerahan, dan pasar Nanggabur. Revitalisasi pasar ini ditargetkan akan rampung bervariasi dari 4 bulan hingga 6 bulan. Dan pemirsa untuk mengetahui situasi di salah satu pasar tradisional, kita telah terhubung dengan reporter Keiko Ranti yang tengah berada di Pasar Nanggabungur, Jakarta Pusat. Ya Keiko, bagaimana suasana di Pasar Nanggabungur pagi ini Keiko dari pengamatan Anda? Apakah pasar ini memang sudah saatnya direnovasi? Ya Imelda, Pasar Nanggabungur, Jakarta Pusat ini memang adalah salah satu dari 5 pasar yang akan direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang di belakang saya ini adalah area kios yang nantinya akan dibangun menjadi pasar dengan bangunan dua tingkat. Menurut pantauan kami memang bisa dibilang kondisi pasar tidak bisa dibilang baik. Hal ini dikarenakan kebersihan yang tidak terjaga, antara lain WC umum yang buruk, pembangunan kios yang sudah tuat, serta penampungan sampah yang tidak baik. Dan rencananya Pasar Nanggabungur ini nantinya akan mampu menampung 163 kios yang repat selesai dalam waktu pengerjaan 6 hingga 7 bulan. Ya Imelda. Ya Keiko, bagaimana respon dari pedagang apakah mereka bersedia direlokasi, lalu kemana mereka akan ditampung selama proses renovasi? Ya Imelda, meski belum ada keterangan resmi dari pihak PD Pasar Jaya, para pedagang sudah mengetahui rencana pembangunan ini. Para pedagang menyambut baik karena mereka sendiri sudah tidak nyaman dengan kondisi pasar yang sudah tua. Namun, hingga saat ini belum ada aktivitas pembongkaran maupun pembangunan, dan para pedagang masih berjualan seperti biasa. Pedagang sendiri mengaku belum mendapat instruksi mengenai relokasi, namun kabarnya nantinya para pedagang akan direlokasi ke lahan parkir saat pembangunan masih berjalan. Ya Imelda. Ya baik, terima kasih Keiko Pemirsa. Baru saja Keiko Rianti melaporkan dari Pasar Nangka Bungur, Jakarta Pusat.